Hai jika bermanfaat silahkan di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kawan-kawan sahabat-sahabatku seantoro Indonesia maupun yang ada di luar sana kali ini saya akan membuat suatu tutorial yang sederhana bagaimana kita mengekstrak atau mengolah perak yang bersumber dari bahan komponen resistor kategori resistor SMD apa sih itu resistor SMD dan bentuknya seperti apa nanti saya akan jelaskan dengan detail-detailnya seperti apa seringkali jadi kalangan pengolah limbah elektronik resistor SMD dinyatakan ada beberapa yang dinyatakan sebagai IC kutu ya sebenarnya itu bukan IC tapi itu resistor ada beberapa di kategori pengolah limbah elektronik yang menyatakan IC kutu kategorinya seperti kapasitor SMD yang tantalum maupun yang biasa begitu pun MLCC atau kapasitor keramik SMD ya SMD itu ukuran kecil yang nempel di motherboard di PCB itu itu namanya di kalangan pelebur khususnya pelebur elektronik itu mengatakan itu IC kutu kalau orang yang mengerti dengan komponen elektronik itu dinyatakan sebagai resistor SMD kenapa SMD karena ukuran yang kecil ya ada beberapa resistor ada yang kecil ada yang besar kalau yang kecil seperti di handphone-handphone itu itu banyakan kapasitor SMD maupun resistor SMD resistor itu sebagai tahanan ada resistansinya kapasitor itu sebagai kapasitas atau apa itu ya kapasitor sama dengan elko itu juga kapasitas tetapi jenisnya elektronik langsung kita masuk ke inti permasalahannya oke seperti yang anda lihat di depan saya ini sebuah rangkaian mana yang disebut dengan resistor ya yang disebut dengan resistor ya seperti ini ini namanya resistor ya ini resistor tapi bukan SMD ini ini resistor biasa ya yang SMD seperti apa nah SMD seperti ini ini ya perhatikan ini resistor SMD ini resistor SMD ini terkandung di dalamnya dia materialnya ada nikel silver atau perak ada juga beberapa yang mengandung palladium ini kalau di kalangan elektronik apa pengolah limbah-limbah elektronik itu dinyatakan sebagai biasa disebut sebagai IC kutu seperti ini ini SMD ukuran kecil ya kita perbesar nah ini kapasitor yang kita sebut MLCC dia mengandung palladium sama juga dengan resistor tapi untuk kandungan PD nya atau palladium biasanya untuk kapasitor lebih besar kandungan material palladium nya dan juga ada silver nya ada perak nya begitu pun dengan resistor ya perhatikan seperti ini ini resistor ya ini resistor ini juga mengandung silver ada nikel ada palladium selain bawaannya ada tembaga begitu nah bagaimana cara mengolahnya kita kita akan mengolah dengan sistem sederhana yang hanya dipancing dengan beberapa batang tembaga dari air kaya akan peraknya ya air kaya perak langsung kita ke prakteknya kawan-kawan sekalian seanti Aro Indonesia sahabat-sahabat saya di depan saya ini ada resistor SMD yang sudah di berikan nitrit atau HNO3 nitrit asidnya tidak tidak ada cairan kimia lain selain itu yang saya berikan ke ini ke resistor ini resistor SMD nah coba perhatikan ini di dalam cairan ini resistor SMD yang sudah saya larutkan dengan nitrit asid perhatikan perhatikan ini resistor SMD perhatikan ini resistor SMD ya perhatikan ini resistor SMD ya nah kita tidak langsung pada kita ambil inti-intinya aja singkat-singkatnya aja yang penting kita paham ini larutan ini sudah SMD ini komponen ini kita sudah larutkan dengan nitrit asid ya kita sudah larutkan dengan nitrit asid ini SMD dalamnya resistor SMD dan air ini kita tuang ke wadah wadah jerigen atau wadah ember kita endapkan dalam semalam agar kotoran-kotoran itu ngendap jadi kita ambil yang bersihnya aja yang beningnya ya perhatikan kita endapkan semalam kalau tidak mau diendapkan kita saring dengan saringan kertas kimia seperti ini ya tapi kalau kita malas mau saring kita endapkan saja endapkan dalam semalam sampai air yang atasnya bening lalu kita tuang ke ember yang bersih jangan sampai kotoran pengotor-pengotornya jangan diikutkan jadi kita ambil air yang beningnya aja nanti yang pengotor-pengotornya nanti kita tinggal saring jadi tidak capek seperti apa nah seperti ini 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 ada pengotornya yang saya saring tapi yang sudah tidak tersaring sudah saya nah caranya bagaimana air tersebut kita endapkan dalam semalam atau kalau tidak diendapkan disaring seperti ini ya disaring seperti ini ini saya angkat dulu saringannya dari wadah ini dan kita masukkan tembaga cara sederhana ya ini batang tembaga ya perhatikan ini batang tembaga nah coba anda perhatikan sekarang saya coba angkat batang tembaganya ini baru berapa ada kurang lebih sejam ditaruh kalau mau puas ya endapkan saja selama seharian semalam besok baru kita kita saring nah perhatikan nih ini ini sudah sudah terkelupas ini ada ya ini sudah terkelupas eh sudah ini eh peraknya sudah terekstrak ini nah peraknya sudah terekstrak seperti ini ya seperti ini coba kita aduk ya nanti kita lanjut pada bagaimana tahap peleburnya ya contoh yang agar apa ini yang saya lagi saring hasil dari rendapan semalam dari rendaman tembaga rendaman batang tembaga ini saya lagi saring yang tersaring itu tembaga sudah sudah siap langsung di itu sudah siap langsung diproses ini ya nah ini sudah siap langsung dibakar pokoknya ini tidak perlu lagi yang lain-lain ya nah inilah peraknya ini nah perhatikan nah ini inilah peraknya nah inilah peraknya tinggal kita bakar tapi kita saring dulu kita saring dulu ya kita saring dulu ini masih banyak airnya nanti kita lanjut saringnya sampai habis nah kita saring ini yang apa kita tuang lagi ya kita tuang repot kontak belum bantu eh ya nanti kita tunggu hasilnya hasilnya bagaimana setelah dibakar dan ini cara sederhana sekali siapapun pasti berhasil seandainya jika anda ikuti langkah-langkah ini tidak ada yang pasti gagal pasti berhasil terdapat terdapat tidak malam tidak terdapat terdapat selamat menikmati